Mulai besok seluruh moda transportasi akan kembali beroperasi. Otoritas Kesehatan Cina mengumumkan dua kasus infeksi baru COVID-19. Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas Ramadan, salah satunya kue jongkong. Selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan. Selain tiga informasi utama tadi, Anisori juga akan mengawali hari Anda dengan berita pilihan di antaranya kawanan perampok sadis ditangkap polisi di Sumatera Barat serta penertiban PSBB di Bogor, Jawa Barat dan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Bersama saya Anis Adaseku dan saya Aprilia Putri inilah Ayu Sore selegatnya. Komplotan perampok sadis asal pekan baru yang beraksi menggunakan senjata api rakitan ditangkap tim Satreskrim Polresta Padang di tempat persembunyiannya, kawasan pedalaman Simpang Kiliran Jauh, Kebupatan Sijunjung, Sumatera Barat. Satu dari lima perampok ditembak kakinya karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Sebelumnya komplotan ini merampok truk di pekan baru dan menyekap korban yang terdiri dari suami istri dan anaknya. Polisi menyita satu pistol rakitan beserta sejumlah amunisi dan satu truk curian. Komplotan perampok ini dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Bantuan sosial salah sasaran terjadi di Brebes, Jawa Tengah, seperti yang terjadi di Desa Ciputi, Kecamatan Salem. Kontras, terlihat perbedaan dua rumah yang bersebelahan, namun rumah yang berlantai dua justru yang mendapat bantuan program keluarga harapan setiap bulannya. Sementara rumah di sebelahnya tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Petugas tetap melabeli rumah berlantai dua sebagai penerima bantuan dan tidak mencoret dari daftar penerima walau kondisi ekonomi pemilik rumah sudah membaik dari sebelumnya. Pemutakhiran data yang tidak berjalan efektif membuat banyak warga masih menerima bantuan walau secara ekonomi sudah mampu. Menurut Kepala Desa Ciputi, ada 380 keluarga penerima PKH di desanya. Namun setelah adanya labelisasi rumah, sebanyak 30 keluarga secara sukarela mengundurkan diri karena sudah mampu. Namun masih banyak warga yang tidak mengundurkan diri walau keadaan sudah membaik. Petugas Satpol PP membongkar lapak pedagang di Pasar Anyar dan Pasar Bogor, Jawa Barat karena berjualan melewati batas waktu yang ditentukan. Dalam masa pembatasan sosial berskala besar tahap 2 di Kota Bogor, pedagang pasar hanya dibolehkan berjualan dari jam 11 malam hingga jam 6 pagi. Pemerintah Kota Bogor juga akan menggelar tes swab untuk para pedagang karena banyak yang berjualan tanpa memakai masker dan tidak menerapkan pembatasan jarak. Sementara pedagang mengaku nekat berjualan melebihi batas waktu karena pembeli baru ramai berdatangan pagi hari. Sementara mereka butuh uang karena belum mendapat bantuan dari pemerintah desa. Otoritas Kesehatan Cina mengumumkan dua kasus infeksi baru COVID-19 pada Rabu waktu setempat. Dua angka positif baru adalah kasus impor yang dilaporkan di Shanghai. Sementara itu 58 pasien telah dipulangkan dari rumah sakit dan angka pasien kritis menurun. Hingga selasa waktu setempat keseluruhan kasus positif COVID-19 di Cina berjumlah 82.839 termasuk 339 pasien yang masih dalam perawatan dan 77.911 orang telah dipulangkan dari rumah sakit setelah sembuh. Sementara angka kematian di Cina mencapai 4.633 kasus. Pulau Utama Cina melaporkan 1.678 kasus corona impor. 1.400 di antaranya telah dipulangkan dari rumah sakit. 278 orang dirawat, 5 orang dalam kondisi kritis dan belum dilaporkan adanya korban jiwa. Cina mendeteksi ada 10 orang dalam pemantauan. 5 di antaranya berasal dari luar negeri. Menurut Komisi Kesehatan Cina, 6.937 orang dalam pemantauan tengah menjalani pemeriksaan setelah 517 orang lainnya telah dinyatakan negatif. Pulau Utama Cina melaporkan ada 20 kasus baru orang tanpa gejala, 9 di antaranya berasal dari luar negeri. Sejauh ini ada 903 orang tanpa gejala di Cina, 88 di antaranya kasus impor dari luar negeri. Sementara di Hong Kong, pemerintah melaporkan 1.040 kasus positif corona, 4 di antaranya meninggal dunia. Di Makau, 45 kasus positif corona, dan 483 kasus di Taiwan, 6 di antaranya meninggal dunia. New York saat ini menjadi negara bagian di Amerika Serikat yang paling terpapar virus corona. Hingga hari ini, New York memiliki 330.139 kasus positif corona, dan jumlah kematian mencapai 25.204 orang. Menurut Melani, mengendarai motornya berkeliling kota yang kini sepi untuk mengantarkan. Ya, pemirsa dari rangkaian berita pilihan dan seputar penanganan corona internasional, kita ke informasi terkait sekelompok YouTuber yang memberi pingkisan sampah kepada waria. Salah satu rekan YouTuber, Ferdian Paleca, ditetapkan jadi tersangka dan mobil yang dipakai dalam video di Sita Polisi. Rekan dari Ferdian Paleca berinisial T yang ditangkap Senin kemarin ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Undang-Undang ITE oleh Porrestabes Bandung dan kini ditahan. Selain itu, polisi juga menyita mobil yang digunakan saat membuat video prank bingkisan sampah kepada waria. Sementara hingga kini, polisi masih mencari Ferdian Paleca dan satu rekannya. Namun demikian kami juga berharap apabila teman-temannya, rekannya yang mengetahui segera melakukan gambaran kita dan kita himbau juga kepada para pelaku untuk menyerahkan diri. Apabila tidak, kita akan melakukan tindakan tegas yang terukur sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan untuk mengungkap semua tindak-tindak yang dilaporkan pada kita. Sebelumnya komunitas transgender melaporkan aksi Ferdian Paleca dan rekan-rekannya ke Porrestabes Bandung karena membuat konten memberikan bingkisan sembako namun berisikan batu dan sampah kepada waria di Jalan Raya Bandung, Jawa Barat. Aksi tak terpuji Ferdian Paleca dan teman-temannya viral setelah videonya diunggah ke Youtube dan menuai kecaman di dunia maya maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan rumah Ferdian Paleca sempat digeruduk warga dan didatangi polisi namun Ferdian tidak ada di rumahnya. Alih-alih meminta maaf Ferdian Paleca kembali membuat kontroversi setelah merilis permintaan maaf bohongnya di akun Instagram. Polisi kini masih mencari Ferdian Paleca karena dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan, AY News melaporkan. Berbeda dengan Ferdian Paleca yang memberi bantuan berisi sampah. Saat ini media sosial juga tengah dihebohkan dengan aksi salah satu Youtuber yang memberi bantuan. Bukan bingkisan sampah, namun bantuan berisi mie instan dan uang tunai. Terima kasih. 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 Terima kasih.